Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Bersama-sama membaca bahasa malah ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana kabar kalian semua? Apa disini ada yang gak berangkat? Berangkat semua? Sebelum pembelajaran dimulai Materi sebelumnya itu membahas tentang sakat ya Jadi sekarang lanjut untuk materi menundukan nafsu syahwat dan hodob Sini apa ada yang tahu itu pengertian nafsu? Keinginan ya Nafsu itu keinginan seseorang atau dorongan hati Nafsu itu keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah disini nafsu itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu nafsu syahwat Dan yang kedua itu nafsu hodob atau amarah Nafsu syahwat itu nafsu yang menyukai atau menyenangi Nah nafsu syahwat itu dapat terbagi menjadi tiga Yang pertama itu syahwat terhadap harta benda Yang nanti melahirkan seseorang itu menjadi rakus Kemudian suka mencuri dan juga suka merampok Nah yang kedua itu ada nafsu syahwat Dari kesenangan terhadap seksual Jadi nanti akan melahirkan kejahatan yang berupa persinaan Kemudian yang ketiga itu ada syahwat terhadap jabatan Yang nantinya akan melahirkan pemimpin yang sulim Kemudian yang kedua itu contoh nafsu yang kedua adalah nafsu hodob Hodob ini merasa tidak senang karena peristiwa tertentu Nah yang selanjutnya itu ada contoh nafsu amarah Nafsu amarah itu contohnya seperti tamat, sombong, kemudian tidak memaafkan orang lain Nah misalnya kalian itu baru saja memberi sepeda motor yang baru Dari hasil uang kerja kelas kalian Kemudian kalian itu cerita kepada orang-orang gitu Bahwa kalian membeli motornya itu dari hasil kerja kelas kalian Nah dari sikap itu akan menimbulkan sikap tagabur Nah sikap tagabur itu yang harus dihindari Karena akan menjadikan seseorang itu merasa ingin selalu dipuji orang lain Nah dan juga harus selalu ingat bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah SWT Kemudian umat islam itu bertakwa kepada Allah meskipun tidak keluput dari sifat amarah Tetapi mereka selalu berusaha melawan rasa hewa nafsunya Nah sehingga di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya Yaitu orang-orang yang memaafkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Jadi semisal contohnya disini ada yang berbuat salah sama kalian ya Terus orang itu sudah meminta maaf kepada kalian Jadi kalian dengan ikhlas harus memberikan maaf kepada orang tersebut Meskipun hatinya mungkin masih merasa tidak suka Nah kemudian materi yang selanjut itu cara menundukan nafsu syahwat Dan nafsu amarah Yang pertama itu dengan cara mujahadah Apa disini ada yang tahu apa itu pengertian mujahadah? Belum tahu ya Jadi mujahadah itu berusaha untuk melawan hawa nafsu Nah dari mujahadah ini dapat dilakukan dengan tiga langkah Yang pertama Itu dengan tahali Yang kedua dengan tahali Dan yang ketiga dengan tajali Nah tahali ini itu mengosongkan diri dari sifat tercelak Kalau tahali Ada yang tahu tahali apa? Kalau tahali kan mengosongkan diri dari sifat tercelak Kalau tahali itu membiasakan diri dari sifat terpuji Nah kemudian tajali itu merasa bahwa Segala perbuatan itu selalu diawasin oleh Allah SWT Nah kemudian Cara menundukan nafsu syahwat dan amarah yang kedua itu Dengan cara Riadah Riadah itu latihan kesehatan dengan menjalankan ibadah Misalnya seperti memperbanyak membaca istighfar Kemudian selalu bersikir dan memberi maaf kepada orang yang berbuat salah Nah tadi kan sudah belajar tentang Nafsu syahwat dan nafsu amarah Sekarang hikmah dari Nafsu syahwat dan juga nafsu amarah Yang pertama itu Menjadi motivasi untuk berbuat baik Kemudian yang kedua itu Terhindar dari perbuatan kesi dan mungkar Dan yang ketiga Allah selalu menjadikan surga Bagi orang yang menahan amarah Dan memberikan maaf kepada orang lain Ya dari materi tadi Apa ada yang mau bertanya Atau sudah jelas semua Sudah jelas ya Coba ibu Mau tanya Nafsu Tadi nafsu pengertiannya apa ya Ya Nafsu dibagi menjadi dua Apa aja Nafsu syahwat Dan juga Nafsu hodob Ya Cara menudukan nafsu syahwat dan hodob Itu ada apa aja Yang pertama Ada mujahadah Dan juga Ya tuh Ya Nanti untuk tugas di rumah Kalian silahkan merangkum materi Yang sudah ibu berikan hari ini ya Ya Waktunya sudah habis Kita tutup pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum memulai pelajaran Mari kita mulai dengan membaca Pasmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang anak-anak Siang ibu Apa kabarnya semua Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Oke kita absen dulu ya Anissa Terus Habib Nggak masuk ya Terus Indri Utari Dan Hanifah Oke Yang nggak masuk cuma Mas Habib Oke Untuk hari ini Kita Membahas materi tentang Menjauhi perilaku terjelah ya Yaitu licik Tamak Solim Dan diskriminasi Bisa dibuka ya Bukunya Halaman 165 Ya oke Menjauhi Ya untuk pertama Yaitu Ada Sifat terjelah Yaitu licik Bisa dibacakan materinya Mbak Salma Pengertiannya Licik berarti Banyak akal yang buruk Pandai menipu Culas Curang Dan licik Ya betul sekali Licik itu Banyak akal yang buruk ya Curang Culas Dan juga suka menipu Listrik didominasi oleh Hawa Naksu Untuk mencapai Segala sesuatu Yang diinginkan Tetapi Tidak disertai Dengan kesadaran diri Bahwa ia Mampu melakukan itu Atau tidak Terus Orang yang licik Akan mengalalkan Segala cara Untuk mencapai tujuannya Nah jadi Licik itu Dari apa Curang Juga Culas Atau culas Ya Untuk Ciri-ciri Orang licik Yaitu Pertama Apa 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 Mbak Mbak Wening Ciri-ciri Orang licik Yang pertama Tidak suka Melihat orang lain Bahagia Nah betul Tidak suka Melihat orang lain Bahagia Terus senang Jika melihat orang lain Kesusahan Ya Menderita Terus yang kedua Berfikir untuk Mencelakakan Orang lain Terus yang ketiga Mendekat jika Membutuhkan Jadi orang licik Itu akan mendekat Jika membutuhkan Kalau tidak membutuhkan Ya Tidak ada Hubungan gitu Kayak tidak kenal Terus Ciri yang selanjutnya Menghalalkan Segala cara Untuk mencapai Tujuannya Nah Begitu Terus Untuk materi Yang selanjutnya Tadi kan Udah ada licik ya Terus Yang selanjutnya Ada Tamak Tamak itu Apa Mbak Anissa Sejarah bahasa Tamak pada sana Di bahasa Arab Kata Memu Yang artinya Suatu sikap Yang tidak pernah Berasa berikut Sehingga Ini selalu Menanggap Apa yang Selanjutnya Meliti Tanpa Memperhatikan Bata orang lain Ya Betul Tamak itu Bisa berarti Juga Cinta Kepada Dunia Jadi Rakus Atau bisa juga Dikatakan Rakus Nah Untuk ciri-ciri Orang yang tamak Itu Sebelumnya Ada Dua tipe Orang Yang tamak Yang pertama Orang yang tamak Untuk menuntut ilmu Dan yang kedua Orang yang Tamak akan harta Tipe yang pertama Yaitu Tamak menuntut ilmu Itu dibolehkan Tetapi Kalau yang Tamak kepada harta Itu Tidak Diperbolehkan Lalu Ciri-ciri Orang yang tamak Yaitu Apa aja Mbak Mbak Siapa yang belum Yang mau jawab Siapa Ciri-ciri Orang tamak Terlalu mencintai harta Yang dimiliki Mengharap pemberian Orang lain Ya Oh iya Betul sekali Ciri-cirinya Terlalu mencintai Harta yang Dimiliki Mengharap Pemberian dari Orang lain Terus juga Pelit ya Kalau orang tamak Ini Maunya diberi Tapi tidak Mau memberi Begitu Nah kemudian Saya akan Membagi Dua kelompok Kelompok yang pertama Akan membahas tentang Lijik Dan yang kedua Akan membahas tentang Tamak ya Tentang Contoh perilaku Lijik Dan dampaknya Atau kelompok yang kedua Tentang Contoh perilaku Tamak Dan juga dampaknya Nanti Dipaparkan Hasil diskusinya ya Saya kasih waktu Diskusi 5 menit Ya sudah selesai Bisa dibacakan Hasilnya Kelompok Satu Contoh perilaku Lijik Yaitu Saat bermain bola Memain culang Dengan cara Menyakiti Atau Menyakiti Lawan mainnya Dampak negatifnya Satu Membuat dirinya Mendapatkan Gakor Atau Kusuman Dua Menyakiti Orang lain Dengan Lawan mainnya Ya betul sekali Jadi saat bermain bola Menyakiti Lawannya ya Nah itu kan Dampak negatifnya Orang lain Juga celaka ya Mbak Nah Untuk yang Kelompok dua Contoh perilaku Ketika Sedang ditraktir Temannya Ia akan Kurang Dan mengambil Jatah Untuk temannya Yang pertama Teman yang lain Masuk laparan Dan Ia akan Kurang Disukai Oh ya Tama ketika Ditraktir Makan oleh Temannya Disini ada yang Tama ketika Ditraktir Makan Tidak Tadi sudah Dibahas ya Tentang perilaku Tercelak Yaitu Licik dan Tamat Nah Perilaku tersebut Harus kita Jauhi Karena Akan Merugikan Orang lain Dan juga Diri kita sendiri Pastinya Nah Untuk tugas Minggu depan Kalian mencari Referensi Terkait Materi selanjutnya Yaitu Tentang Bertaubat Apa ya Besok ya Oke Nah Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Kita akhiri Dengan Bacaan Hamdallah bersama Terima kasih Untuk semuanya Kita bertemu Minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Oh iya Pasang Gue masih mau ninjam Horisi Haris Kenapa nih Benek Aku suaranya cempreng ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita ketemu lagi pada siang hari ini dengan mata pelajaran akhidah akhlak Sebelum pembelajaran kita mulai mari kita baca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ibu cek kehadiran dulu ya Iqna Anissa Salma Hanifa Ada yang gak hadir? Kenapa? Oh sunat baru sunat Kita doakan semoga cepat sembuh ya Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menjenguk orang sakit Sebagai cerminan sikap peduli Di dalam Islam kita kan di Beri pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan berbagai aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia Salah satunya yaitu memiliki Harus memiliki apa? Kalau ada orang sakit berarti kita harus? Berarti kita harus memiliki rasa peduli kepada orang lain Baik itu dari agama yang berbeda atau dari ras golongan yang berbeda Tetapi kita harus tetap memiliki rasa peduli Ada pun dalil dari kita harus menjenguk orang yang sakit Itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Hakul muslimi alal muslimi khomsun Yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada lima Yang pertama Yaitu menjawab salam Yang kedua Wa miya datul maridi Artinya menjenguk orang sakit Yang ketiga Wa tiba'il jana izi Artinya itu mengantarkan jenazah Kemudian yang keempat Wa ija batu tawati Artinya kita memenuhi undangan apabila kita diundang Dan yang kelima Wa tesmitul ngatisi Mendoakan orang yang bersin Nah Untuk kali ini kita akan membahas yang Menjenguk orang sakit Nah Kalau kita menjenguk orang sakit itu ada adabnya enggak? Ada ya Jadi Ada pun adab Ketika kita menjenguk orang sakit Yang pertama itu Niat yang ikhlas Dan tujuan yang baik Artinya apa? Artinya kalau kita mau menjenguk orang yang sakit Itu dengan Niat yang baik Misalnya mbak Iqna sakit Terus mbak Nisa mau Menjenguk Itu jangan Ada tujuan Ah aku mau Menjenguk mbak Iqna Biar dapat imbalan Nah gitu enggak boleh ya Terus yang kedua itu Memperhatikan waktu dan Kondisi saat kita Mau menjenguk Artinya Kalau yang lagi sakit Itu masih di rumah sakit Maka kita harus Memberikan konfirmasi Kalau kita itu mau Menjenguk Jangan tiba-tiba Kita datang Tanpa memberikan Informasi terlebih dahulu Kan itu menjadikan Orang yang sakit itu Kerepotan Karena kedatangan kita Kemudian yang ketiga itu Kita memberikan salam Dengan Memunculkan wajah yang ramah Jangan kita Menjenguk orang sakit Tapi muka kita itu Jemberut Itu jangan Kemudian yang keempat itu Menunjukkan Kepedulian kita Kepada orang yang sakit Artinya Apabila Kita menjenguk Orang sakit Itu kita harus Menanyakan Bagaimana sih Kondisinya Misalnya Gimana Sudah mendingan Apa belum Jangan malah Kita cuek Kepada orang yang Kita jenguk Kemudian yang kelima Kita mendoakan Untuk kesembuhan Kepada teman kita Yang keenam Kita harus santun Dalam berbicara Jadi jangan Asal ngomong Barangkali Omongan kita itu Bisa Menyinggung Perasaan orang yang Sedang sakit Kemudian yang ketujuh Menghibur Dan yang kedelapan Kita hendaknya Membawa buah tangan Tetapi Sesuai dengan Kemampuan kita Nah Kemudian Ada hikmahnya Apa aja Ada yang tahu Hikmah dari kita Menjenguk orang yang sakit Belum ya Ada pun Hikmah dari kita Menjenguk teman Atau keluarga kita Yang sakit Yang pertama itu Kita itu Mensyukurin hikmat Artinya Kita bersyukur Oh ya Kita masih diberikan Kesehatan oleh Allah Di tengah orang-orang Yang lagi sakit Kemudian yang kedua Kita itu Menyadarkan diri Bahwa Yang namanya Kesehatan itu Penting bagi kita Yang ketiga Itu menjalin Selaturahmi Antara kita Dengan orang yang Kita jenguk Dan yang kelima Itu menumbuhkan Kesadaran Bahwa Kita itu harus Memiliki rasa peduli Terhadap orang lain Gimana Sudah paham Semuanya Paham Kita ulangi ya Tadi Dalil yang menjelaskan Tentang menjenguk Orang sakit Yang pertama itu Tentang Menjawab salam Yang kedua Menjenguk orang sakit Yang ketiga Mengantarkan jenazah Yang keempat Memenuhi undangan Dan yang kelima Mendoakan orang yang Bersin Ada pun tadi Ada ketika kita menjenguk Ada apa aja Salah satunya Berbicara yang baik Terus membawa Buah tangan Terus Mendoakan Yang tadi Sudah kita Bahas Oke Sampai sini Ada yang ditanyakan Atau tidak Belum Berarti sudah Paham semua Insya Allah Oke Kalau tidak ada Yang ditanyakan Untuk tugas Minggu depan Dirangkum ya Materi yang tadi Kita bahas Oke Cukup sekian Dari ibu Apabila ada kesalahan Ibu minta maaf Apabila hitaufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa? 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 mampu ya kaya bisa kaya bisa mau dia kaya bisa kaya bisa mau buka ini ga ini ga ini ga kere ga kere ga makasih ya kaya sama kaya kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ya sebelum mulai belajar kita membaca doa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai bagaimana kabar kalian semua sehat Alhamdulillah berangkat semua ya hari ini Alhamdulillah kita udah lama ga ketemu ya satu bulan ga ketemu karena ibu abis itu pertukaran guru ini kan MA Negeri 1 Alaska ibu ditukar di MA sana jauh banget lah pokoknya jadi ibu harus adaptasi lagi dengan kalian gitu ya nah pada hari ini ibu kita akan belajar tentang taubat sebentar kita melanjutkan materi yang sudah diajarkan oleh guru sana yang kemarin kalian pelajari yaitu tentang taubat apa yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kata taubat apa dosa terus apa lagi istighfar dan lain sebagainya ya secara bahasa itu taubat artinya kembali kembali kemana yaitu kembali kepada Allah dengan melepaskan belenggu-belenggu yang membuat kita larut dalam suatu perbuatan yang membuatkan eh menyebabkan kita berdosa kemudian secara syarih taubat itu mengandung lima hal yang pertama yaitu meninggalkan dosa yang kedua menyesali eh yang pertama menganggap buruk yang ketiga menyesali yang keempat berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kemudian yang kelima yaitu memperbaiki kesalahan jadi secara syarih itu taubat harus memenuhi lima hal ini yang pertama yaitu meninggalkan perbuatan yang membuat dosa yang kedua itu menganggap buruk perbuatan itu yang ketiga menyesali yang keempat berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kemudian yang kelima yaitu memperbaiki kemudian syarat-syarat taubat itu apa saja yang pertama harus beragama Islam yang kedua harus menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa perbuatan yang tidak baik kemudian setelah menyadari kita harus menyesali kemudian yang ketiga yaitu harus ikhlas kalau taubat terpaksa itu gimana enggak enggak baik ya taubat harus ikhlas dari diri kita sendiri kemudian yang keempat yaitu memperbanyak memohon ampun dan membaca istighfar kemudian yang kelima berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan yang keenam memperbaiki atau selalu berbuat baik kemudian ibu ada suatu kisah ya tentang tentang taubat pastinya itu dari Malik bin Dinar Malik bin Dinar itu adalah seseorang yang menganggap dirinya itu buruk dia itu suka mabuk-mabukan suka berbuat maksiat dan lain sebagainya suatu saat dia menikah dan mempunyai anak anak itu diberi nama Fatimah Fatimah itu menurutnya Fatimah itu adalah titipan dari Allah agar si Malik bin Dinar ayahnya itu titipan dari Allah agar dia itu bertaubat jadi setiap kali Malik bin Dinar mau mabuk-mabukan terus Fatimah mendekat itu jadi Malik bin Dinar itu mengurungkan niatnya untuk bermabuk-mabukan lagi jadi dia membuangnya gitu jadi dia menganggap Fatimah adalah segalanya sehingga dia pada saat Fatimah hidup dia itu menjadi pribadi yang baik selalu meninggalkan hal-hal yang yang buruk kemudian ternyata si Fatimah itu tidak lama hidupnya Allah lebih sayang dengan Fatimah Fatimah meninggal kemudian si Malik bin Dinar itu apa namanya bukannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi tapi malah kembali ke masa yang buruk bahkan lebih gelap dari masa sebelum adanya Fatimah suatu saat Malik bin Dinar itu tidur kemudian bermimpi mimpinya itu dia berada di hari kiamat kemudian dia dikejar-kejar oleh seekor ular raksasa dia bingung dia mau berlari tapi depannya itu ada lubang neraka gitu dia bingung dia mau lari ke arah mana kemudian dia bertanya ke kakek-kakek yang ada duduk di bawah gitu tolong saya tolong saya gitu tapi kata kakek-kakek itu bilang saya sudah lemah tak berdaya saya tidak bisa ngapa-ngapain saya tidak bantu saya tidak bisa bantu kamu lagi coba kamu lari ke arah sana semoga kamu selamat gitu akhirnya Malik bin Dinar itu menuruti apa yang disampaikan oleh kakek-kakek ini ternyata di sebelah sana ada suatu bukit dan di atas bukit itu ada sekumpulan anak kemudian ada salah satu anak berkata Fatimah itu ayahmu tolong bantu dia kayak gitu terus setelah Fatimah melihat ayahnya sedang ketakutan meminta pertolongan akhirnya dibantulah oleh Fatimah naik ke bukit kemudian secara secara sadar ya ayahnya berterima kasih terus meminta maaf dan lain sebagainya kemudian bertanya ular itu itu anu apa gitu tanya ke Fatimah ular itu adalah dosa-dosa ayah selama di dunia kemudian ayah memanjakannya jadi ular itu semakin besar semakin besar dan menjadi musuh ayah di akhirat gitu terus Fatimah pun berkata kalau kalau bukan kalau engkau bukan ayahku dan aku tidak meninggal di waktu kecil maka aku tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu gitu dari kemudian dari mimpi itu dia bangun dari mimpinya kemudian sholat subuh dan dia bertaubat kemudian melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa taubat itu bisa dilakukan kapanpun selagi nafas kita masih bisa dihirup ya bisa menghirup nafas dan selagi matahari belum terbit dari arah barat gitu sampai disini ada yang ditanyakan cukup ya nah itu di halaman berapa itu ya karena ada latihan soal nah itu dikerjakan ya dikerjakan kemudian nanti dicocokkan minggu depannya paham ya oke mungkin dari ibu cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh betul betul nyokotek Gebriwe wabarakatuh kocokkan kocokkan dll yuk dikepuk 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 yuk kocok yang nenggongin youtube-youtube ya ada negara nyobong deh Aani apa bib tidak tahu biru bisa masang sendiri ini bisa masang masang kita akan. iniיו kamu beri apapun 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 dan apapun dan Drew belum Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih